Ini, jika pada minggu pertemuan pada minggu pertama sampai minggu keempat sudah disampaikan oleh Bu Natalia, selanjutnya pada pertemuan minggu kelima yang seharusnya minggu lalu, minggu kelima sampai ke tujuh sampai untuk utama nanti akan disampaikan oleh saya. Untuk materi yang akan saya sampaikan pada minggu kelima sampai minggu ke tujuh itu adalah di bab 11. Sebelumnya mungkin kita sudah pernah bertemu di perkulian online di Termo 1, saya Buspita, saya berharap kita bisa sama-sama saling bekerjasama sehingga kita bisa menyelesaikan perkulian online Termo Dinamika 2 ini dengan baik, jadi semuanya pun bisa mendapatkan hasil yang baik juga. Nah, ini karena kita masih dalam situasi yang online seperti ini, jadi kemungkinan kegiatan belajar mengajarnya kurang nyaman, saya harap kita sudah mulai bisa menyesuaikan dengan kondisi seperti ini. Dan jika memang ada yang kesulitan dalam belajar seperti ini, nanti mungkin bisa dibantu oleh asisten atau bisa langsung tanya ke kami, para dosen pengampu, jika memang ada yang kesulitan dalam menangkap materi yang kami sampaikan. Nah, untuk materi pada hari ini sebenarnya sudah saya upload di ULS, jadi silakan di-download terlebih dahulu materinya supaya bisa mengikuti perkulian dengan baik. Terus kalau misalnya tidak mendownload pun tidak apa-apa karena materinya kurang lebih banyak sudah ada di textbook, silakan dibuka textbook-nya, kita akan belajar hari ini yaitu di chapter 11. Nah, untuk kuliah penghanti yang minggu lalu, karena tanggal merah minggu lalu, akan diganti besok ya, besok jam 6.40, link-nya sudah saya share ada di ULS, jadi silakan di-check ULS-nya untuk link perkuliahan online pengganti besok, karena link-nya berbeda dengan yang hari ini. Tapi nanti saya juga akan share di WA, jadi jangan sampai kelupaan, apalagi tidak tahu karena sudah saya share di ULS. Nanti juga akan saya share melalui asisten di WA. Oke, untuk perkuliahan dengan saya kurang lebih sama seperti yang sudah disampaikan dengan Bunat untuk peraturan selama kuliah ini berlangsung, saya berharap HP dalam kondisi off atau silent selama perkuliahan, nanti absensi menguik sesuai dengan ketentuan fakultas. Jadi nanti pada akhir perkuliahan, diharap semuanya nanti menyalakan video untuk absensi yang akan diserahkan kepada fakultas. Jadi harus menyalakan videonya. Jadi nanti kalau sudah mau menjelang akhir, jangan ada yang izin keluar atau izin ke toilet, nanti kemudian ketinggalan untuk absensinya. Jadi diharapkan untuk di menit terakhir, harap tetap berada di tempatnya untuk absensi. Kemudian demi kelancaran penyampaian materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, dan menjaga perkuliahan online agar tetap kondusif kondisinya, harap mahasiswa untuk menyalakan video dan juga mematikan audio atau audionya dalam kondisi mute. Audionya bisa dinyalakan nanti ketika memberikan respon. Jadi kalau misalnya ketika saya menyampaikan materi, slide-nya tidak berpindah, atau yang saya share screen belum apa, itu silakan nanti bisa menyalakan audio, terus kemudian memberikan tanggapan. Atau ketika ingin memberikan pertanyaan, silakan jika ingin memberikan pertanyaan, pertanyaan bisa dengan menyalakan audio, atau dengan mengetikkan pertanyaan melalui kolom chat. Pertanyaan tersebut nanti bisa saya respon secara tertulis maupun secara lisan. Untuk peraturan perkuliahan online, kita selama tiga minggu sebelum UTS ini. Nah ini materinya saya harap semuanya memperhatikan dengan baik, karena ini untuk materi UTS nanti, materinya lebih ke fundamental, lebih ke teori, jadi saya harap mahasiswa bisa mengikutinya dengan baik, supaya nanti ketika ujian semuanya bisa mengerjakannya juga dengan baik. Pada materi bab 11, ini saya bagi menjadi tiga topik pertemuan, jadi ada di pertemuan kelima, ke enam, dan ke tujuh. Karena pertemuan kelima di kamis minggu lalu, kita tanggal merah, dan kita sepakat untuk sama-sama bisanya di hari Jumat besok ya. Jadi pada hari ini kita baru masuk ke topik pertemuan yang kelima. Besok kita masuk ke topik pertemuan ke enam, dan minggu depan kita masuk ke topik pertemuan terakhir, yaitu yang ke tujuh. Pada topik pertemuan kelima ini, kita akan mempelajari yang pertama tentang fundamental property relation, potensial kimia, dan kestimbangan fasa, serta property partial. Ini yang akan kita pelajari di topik pertemuan kelima. Mungkin dari kalian banyak yang merasa, kok dari namanya saja sudah susah. Tenang saja, di sini sejauh yang saya banyak belajar di termodinamika ini, untuk termodinamika 2 ini sedikit banyak itu lebih mudah daripada yang termo 1. Jadi kalian tidak perlu khawatir, yang penting diperhatikan saja. Terus kemudian jika ada latihan-latihan soal, dikerjakan supaya nanti ketika UTS, kita sudah mulai terbiasa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di termodinamika 2 ini. Tujuan pembelajaran di bab 11 ini, itu apa sih, Bu? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang dasar teori untuk aplikasi termodinamika terhadap campuran gas larutan atau liquid. Jadi di chapter ini, di chapter ini, di chapter box 11 ini, atau di box 11 ini, kita akan mempelajari tentang aplikasi terhadap campuran gas liquid. Jadi kita di sini belajar tentang campuran gas liquid. Terus kemudian kita akan belajar juga tentang sifat dasar campuran yang mana perkembangan dari bab 6. Mungkin ada yang lupa, apa sih sifat dasar campuran yang sudah kita pelajari di bab 6? Dan di bab 6 ini kan sudah terjadi di termodinamika ini ya, pada saat termodinamika satu yang lalu. Nah di sini, ini saya share untuk whiteboard-nya. Jadi apa yang sudah kita pelajari di bab 6? Yang telah kita pelajari di bab 6, itu apa sih sebenarnya? Yang telah kita pelajari perkembangan dari bab 6 itu, itu kemarin kita belajar bahwa H sama dengan U plus PV. Silakan dibuka lagi di textbooknya, atau di catatannya. Kita telah belajar dari bab 6, perkembangannya itu adalah persamaan dari entalpi sama dengan U plus PV. Bagaimana Anda bisa dapat ini? Ini sudah kita pelajari di bab 6, yaitu di termo 1. Dan saya yakin semuanya sudah pasti pernah mengambil termo 1, sehingga di termo 2 ini kita akan mengulang lagi apa yang telah kita pelajari di termo 1. Berikutnya bagaimana? Dari H sama dengan U plus PV. Kemudian ini diturunkan menjadi DH sama dengan DU plus PDV plus VDP. Kok bisa? Ya ini H diturunkan jadi DH, U jadi DU, PV jadi PDV plus VDP. Kan? Terus kemudian DH ya sama dengan DU ya DU ini TDS min PDV. Kok bisa? Ya, jadi DU diturunkan ini menjadi TDS min PDV. Ya, DU ini persamaannya adalah TDS min PDV. Ini yang sudah kita pelajari di bab 6 yang lalu. Terus kemudian kita tuliskan kembali yang ini ya. PDV plus VDP. Nah, ini min PDV plus PDV ini bisa saling meniadakan sehingga DH-nya menjadi TDS plus VDP. gini. Ini persamaannya menjadi seperti ini. Persamaannya menjadi seperti ini. Yang ini saling coret sehingga persamaan akhirnya menjadi sebagai berikut. Lalu bagaimana? Lalu kita juga punya persamaan yang namanya energi Gibbs. Bagaimana persamaan dari energi Gibbs? G sama dengan H min TS. Ya. Kemudian diturunkan. Jadi, DG sama dengan H ini tadi ya. H itu menjadi persamaannya TDS plus VDP min TDS min SDT. Kok bisa, Bu? Nah, di H ya. H setelah diturunkan menjadi yang ini TDS plus VDP. TDS plus VDP. Kenapa H nya tidak ditulis yang ini? Karena mungkin pada bingung ya. Jadi, saya tuliskan dulu DG sama dengan DH min TDS min SDT. Nah, kemudian DH nya ini baru dimasukkan yang di dalam kotak merah itu dituliskan kembali, yaitu TDS plus VDP. Nah, dari sini TDS nya bisa saling meniadakan sehingga persamaan DG menjadi persamaan DG nya menjadi VDP min SDT. Nah, ini persamaan untuk DG. ini yang perlu digarisbawahi sebagai TDS nya bisa saling congret. Jadi, DG nya itu persamaan menjadi VDP min SDT. ini merupakan dasar yang akan kita pelajari ya, ini yang akan kita pelajari di bab 11 ini. Jadi, persamaan nya nanti bermula dari persamaan yang sudah kita turunkan di bab 6. Persamaan yang sudah kita turunkan di bab 6, persamaan yang terakhir kita perlu untuk persamaan energi Gibbs, itu adalah VDP min SDT. Dari sini nanti yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan-persamaan yang ada di bab 11 ini. Oke, berikutnya. makanya persamaan tradi terakhir kita peroleh DG sama dengan PDP min SDT. Kemudian kita akan belajar tentang potensial kimia dan kestimbangan fase. Tadi itu kan kita bilang ada campuran gas liquid yang namanya juga ada campuran itu pasti ada nanti yang namanya kestimbangan fase. ada dua campuran yang memiliki campuran tersebut memiliki fase yang berbeda dari fase gas dan juga fase liquid. Makanya di sini kita akan belajar yang namanya kestimbangan fase. kemudian kita belajar tentang sifat parsial molal. Langsung saja yang pertama kita belajar tentang fundamental property relation. Jadi tadi itu kan kita udah dapet persamanya DG VDP min SDT. DG kemudian ini dikalikan dengan yang namanya mol. Kalikan the total energy Gibbs any close system. Ingat pada persamaan di thermodinamika satu. Jadi energi Gibbs total untuk sistem tertutup. Ingat ini untuk sistem yang tertutup. D sama DNG sama dengan NV DP min NS DT. Nah semuanya dikalikan dengan mol setelnya. Untuk setiap sistem yang mana itu adalah konstan kemudian di sini ada kemudian ini diturunkan terhadap del NG diturunkan terhadap del P pada T, N konstan itu sama dengan NV. kok bisa? Nah ini diturunkan persamaan ini, persamaan yang ada di atas ini yang saya tunjuk ini ya DNG NV DP min NSDT ini diturunkan terhadap del P ya. Kalau diturunkan terhadap del P maka del NG per del P nya sama dengan ini diturunkan terhadap P menjadi cuma tinggal NV NSDT diturunkan terhadap del P itu del T itu tidak 0. Sementara kalau diturunkan terhadap T pada P koma N konstan makanya del NG per del T nya menjadi ini diturunkan tidak ada sehingga ini tinggal minus NS. Sekarang pertanyaannya apa yang membedakan del dan D di sini? Sekarang saya ingin bertanya apa perbedaannya del dan D di sini? Ini konsep dasar dulu supaya nanti kalau misalnya menjumpai beberapa persoalan atau sudi kasus itu pada tahu apa yang menjadi perbedaan del dan D mungkin ada yang tahu ada yang tahu apa yang menjadi perbedaan del dan D di sini kalau kalian perhatikan di textbook itu kan ada yang tulisannya D turunannya kan ada yang tulisannya D seperti ini ada yang del apa yang membedakan del dan juga D di sini yang tahu mungkin lupa ya jadi di sini saya beritahu dan harap diinget-inget jadi ketika nanti menyelesaikan suatu persoalan tidak bingung dan tidak salah ketika disuruh menurunkan persamaan terus bingung kapan pakai del dan kapan pakai D del ini untuk del ini untuk persamaan diferensial biasa ini parsial persamaan diferensial parsial yang artinya adalah PD yang menghubungkan fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel keturunan parsialnya itu yang dimaksud dengan D del jadi kalau yang del di sini atau D latin ini D yang latin ini itu adalah PD parsial yang mana PD ini akan menghubungkan fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel keturunan parsialnya jadi kayak tadi del NG per del T jadi dia menurunkan atau menghubungkan fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel memiliki lebih dari satu variabel keturunan parsialnya nah sementara kalau D ini ini adalah PD biasa PD biasa itu hanya menghubungkan fungsi sebuah variabel keturunan terhadap variabel itu sendiri yang ingin tadi H DH berarti kan diturunan terhadap H itu sendiri jadi menjadi DH U berarti diturunkan terhadap U sendiri jadi DU dan seterusnya itu yang membedakan del dan juga D biasa kembali lagi ke sini jadi itu yang membedakan D di sini dan juga del di sini kalau del di sini kan terhadap parsialnya kalau D di sini terhadap variabel itu sendiri sampai di penurunan persamaan ini terus kemudian untuk kebanyakan kasus untuk single fase untuk open system ingat tadi ini itu adalah untuk yang closed system bagaimana bu kalau misalnya untuk yang open system untuk yang open system NG sama dengan G pada PT N1 N2 sampai NI jadi DNG nya ini tetap sama DL NG per DL P pada T, N DP NV ini kan ini DL NG per DL P pada T, N DP terus DL NG per DL T pada P, N minus NS nya kan ditulis ini dengan minus NS itu adalah ini kemudian dituliskan sebagai berikut dikalikan dengan DT dan kalau untuk yang open system plus sigma atau penjumlahan dari DL NG per DL NI pada T P NJ yaitu DNI jadi ini penjumlahannya ada penambahan yaitu penjumlahan dari DL NG per DL NI D 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 DL NG D per DL NI ini bisa didefinisikan sebagai chemical potential atau potensial kimia yang nanti kita sudah singgung di awal itu adalah disimbolkan sebagai Mu I Mu I itu adalah DL NG per DL NI sehingga persamaan ini tadi DL NG menjadi sebagai berikut DL NG per DL P DP DL NG per DL T DT plus ini tadi yang DL NG per DL NI ini diganti dengan Mu I kalikan D N I terus kemudian dari sini ini tadi itu kan adalah NV min N S ini NV NV min N S kan disini NV DP min N S DT terus kemudian semuanya kedua ruas dikalikan dengan N sehingga menjadi DG sama dengan VDP min SDT plus sigma Mu I kali DNI ini saya tuliskan ulang disini mungkin ada yang bingung maksudnya itu apa jadi tadi itu terakhir sampai ke persamaan ini ya DNG sama dengan nah kan gini ya sama dengan terus ini kita tuliskan buka kurung ya kan buka kurung sini ada D N G buka kurung LNG per Del P ya ini pada T, N konstan ya terus kemudian DP kemudian plus disini plus disini Del NG per Del T ya pada P koma N DT terus kemudian tadi ada plus sigma I ini ada Mu I dikalikan dengan DNI DNI ini ya tadi ya persamaannya menjadi seperti ini terus bagaimana bagaimana ini kok bisa tadi dapat persamaan akhirnya sebagai berikut jadi ini tadi dari sini ya dari sini DNG tetap ditulis DNG nah persamaan ini pun ya persamaan yang di atas ini ini tadi kan adalah ini kan sama dengan ini kan sama dengan ini ya yang ini yang ini tadi kan adalah N kali V yang ini adalah N kali V nah yang ini persamaan yang ini ini adalah Ns ya kan sehingga kita tuliskan kembalikan lagi ke persamaan awalnya yaitu Nv Dp ya kan minus Ns Dt kemudian plus ya kan ditambahkan dengan sigma I Mu I kalikan DNI nah terus kemudian bagaimana disini N-nya ya N-nya itu sama dengan mol-nya itu sama dengan satu sementara NI ya untuk mol total itu kok dijumlahkan sama dengan satu sementara mol NI-nya itu bisa sama dengan XI atau fraksinya XI atau fraksinya sehingga persamaan di atas ini menjadi kalau N-nya satu berarti kan tinggal DG sama dengan Vdp minus SdT plus sigma ini I Mu I nah DNI-nya menjadi DXI kok bisa jadi DXI dan tadi kalau misalnya N-nya sama dengan satu NI-nya sama dengan XI sehingga DNI sama dengan DXI DNI sama dengan DXI nah ini sudah kita dapatkan persamaannya untuk DG G-nya sama dengan ini V DP minus SdT plus sigma I Mu I DXI Mu I ini itu adalah sebagai potensial kimia Mu I di sini ini adalah namanya potensial kimia ini persamaan ini untuk yang open system kalau persamaan yang close systemnya tadi adalah yang tidak ada Mu I itu ya yang membetakan open system dan close system kita lanjut sehingga persamaannya menjadi sebagai berikut ya DG sama dengan VDP minus Sdt plus sigma I Mu I DXI jadi kenapa kok tiba-tiba di sini jadi DXI itu jadi ketika N sama dengan satu jadi ketika N sama dengan satu nah berarti kan persamaannya menjadi sebagai berikut kemudian untuk NI sama dengan XI jadi DNI sama dengan DXI terus kemudian ini yang mana V-nya V di sini itu adalah tadi DLG per DLP pada T,X ya tadi kan T,N tapi kan di sini berubah menjadi T,X di persamaan ini ya terus kemudian S-nya itu tinggal menjadi minus DLG per DLT pada P,X konstan ya sehingga persamaan awal tadi ya persamaan awalnya persamaan awal yang tadi itu yang H sama dengan G plus TS-nya menjadi sebagai berikut jadi yang jadi yang ini jadi yang ini nanti kan sudah kita persamaan ini ya jadi yang ini tadi diperoleh dari yang ini tadi ya nah kan di sini G sama dengan H main TS ini bisa juga saya tuliskan kalau ingin menjadi H sama dengan G plus TS sama dengan G plus TS ya sama dengan G tetap tulis G ya plus TS tapi kan di sini S-nya ini adalah minus ya minus TS-nya dimasukkan DLG per DLT pada P koma X saya dapat persamaan ini terus ini kan tadi persamaan yang ini ya DG sama dengan VDP main SDT plus sigma I mu I DXi ini untuk yang open system yang ini untuk yang closed system yang ini untuk yang closed system yang ini untuk yang open system terus kemudian dari itu persamaan tersebut dari persamaan tersebut untuk closed system mengandung dua fase yang berada pada kesetimbangan yang mana setiap fase di open yang mana itu akan terjadi perpindahan masa itu mungkin terjadi untuk sistem tertutup memiliki dua fase yang berbeda pada kesetimbangan yang mana setiap fase individu terbuka bagi yang lain dan perpindahan masa di antara kedua fase tersebut mungkin terjadi jadi ketika ada apa namanya tadi perbedaan fase ya ada dua fase di sini nah itu kan akan berada pada kesetimbangan nah kemudian setiap fase individu terbuka bagi yang lain dan perpindahan masanya itu mungkin terjadi nah di sini kita turunkan persamaan berdasarkan fasenya misalnya ada fase alfa dan juga fase beta fase alfa ini bisa mengakili misalnya alfanya ini fase gas betanya fase liquid misalnya seperti itu jadi ini bebas fase liquid fase gas gas liquid dan lain sebagainya misalnya ini tadi dari persamaan open system dan ini kemungkinannya menjadi di sini ada pangkat jadi yang kecil ini pangkat alfa pangkat alfa 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 dan alfa yang bawahnya ini pangkat beta jadi keduanya ini persamaan dari open system yang mana ini berdasarkan adanya perbedaan fase yang berada pada kesetimbangan jadi ada dua persamaan untuk yang fase alfa dan untuk yang fase beta perubahan total energi Gibbs dari sistem dua fase adalah penjumlahan total persamaan penjumlahan total dari persamaan jadi tadi itu kan persamaannya itu kan DNG 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 ini nah G itu bisa kita definisikan M kenapa kalau di sini ditulis M nah karena ini kan dibilang total property dari setiap meskipun itu pada untuk setiap sistem untuk sistem dua fase itu adalah penjumlahan dari total persamaan total persamaan maksudnya apa sih Bu jadi gini ini tuh bisa M ini bisa G bisa H bisa U bisa S bisa G U H S jadi nanti ketika misalnya yang tanya kan total energi Gibbs berarti tinggal DNG kalau total energi total entalpi berarti DNH kalau total energi dalam DNU kalau total entropi DNS misalnya seperti itu tapi di sini yang kita bahas M nya ini kan bisa bisa digantikan dengan apa saja jadi persamaan umumnya itu NM sama dengan NM tangkat alpha fase alpha plus NM tangkat beta nah ini tuh adalah untuk penjumlahan dua fase nah ini bisa untuk mewakili berbagai macam berbagai macam yang namanya propertinya jadi mau Gibbs mau entalpi nanti tinggal digantikan tapi untuk mengetahui dasarnya bahwa persamaan umum untuk penjumlahan dari sistem dua fase itu ya penjumlahan seperti ini fase alpha plus fase beta nanti M nya ini tentatif atau bisa digantikan dengan G H U dan lain sebagainya nah terus kemudian di sini kan M nya bisa digantikan dengan G tadi saya bilang DNG nah terus kemudian persamaan DNG tadi itu adalah VDP min SDT ya kan ini tadi ya VDP plus NSDT plus sigma mu i pangkat alpha dikalikan DNI pangkat alpha plus sigma i mu i pangkat beta dikalikan DNI pangkat beta nah pada sistem tertutup itu kan berlaku persamaan sebagai berikut ya DNG sama dengan VDP minus SDT nah ini kan untuk sistem yang tertutup sehingga persamaan ini itu sama dengan nol yang bersamaan ini akan menjadi sama dengan nol ini saya tuliskan saja oke tadi persamaannya itu adalah persamaannya yang kita peroleh tadi DNG sama dengan NV BP plus INUS NS DT plus nah ini plus gini ya tadi sigma i sigma i mu i pangkat alpha kali kan DNI pangkat alpha plus ya sigma i i i pangkat beta disini mu i pangkat beta kali kan DNI pangkat beta gini ya nah pada sistem tertutup itu tadi ya disini saya tuliskan kembali disini tadi dibilang pada sistem tertutup persamaannya kan DNG sama dengan NV DP min NS DT ya kan terus kemudian maka maka ya kalau persamaannya jadi seperti ini maka maka sigma i mu i pangkat alpha kalikan DNI pangkat alpha dn i pangkat alpha plus sigma i sini mu i pangkat beta kali kan dn i pangkat beta itu sama dengan 0 kok bisa sama dengan 0 karena kan persamaannya sistem tertutup itu kan tadi yang ini nah yang ininya ini kan tidak ada atau sama dengan 0 ya kan kalau sistemnya tertutup nah persamaan umumnya adalah sebagai berikut ya untuk kedua fase kalau ada dua fase persamaan umumnya ada ini karena ada alpha dan ada betanya ada penjumlahan alpha dan penjumlahan beta nah tetapi kalau misalnya sistemnya tertutup berarti sigma ini itu adalah nilainya adalah 0 ya yang saya garis bawah ini nilainya adalah 0 nah terus kemudian dn i dan di sini dn i alpha dan dn i beta hasil dari perpindahan masa di antara fase ya dn i alpha dan dn i beta adalah hasil dari perpindahan masa di antara fase sehingga dn i alpha itu sama dengan minus dn i beta kok bisa dn i alpha sama dengan minus dn i beta perhatikan dengan kalimat yang saya bacakan ini ya bahwa dn i alpha dan dn i beta hasil dari perpindahan masa di antara masa di antara dua fase di antara fase tersebut jadi kan yang kalau misalnya pada perpindahan masa berarti sejumlah masa alpha apa fase alpha ini yang berpindah ke beta sama dengan beta yang berpindah ke alpha gitu kan jadi kan dn i alpha nya sama dengan minus dn i beta jadi sejumlah alpha fase alpha yang berpindah ke beta itu sama dengan sejumlah beta yang berpindah ke alpha dia kan berpindah ini kan pindah ke sini berpindah ke sini perpindahan masanya yang berada di antara dua fase ini di antara dua fase yang berpindah apa sih bukan fasanya tapi masanya masa yang ada di fase alpha yang pindah perpindahan masa yang berada di antara dua fase ini. Nah, sehingga dNi alphanya akan sama dengan dNi minus dNi belta. Kenapa kok ada minusnya di sini? Ya, karena kan perpindahannya berlawanan ini. Ya, arahnya kan berlawanan. Betanya berlawanan. Sehingga dNi pangkat alfa sama dengan minus dNi pangkat beta. Sehingga persamaan ini akan menjadi sigma mui pangkat alfa minus mui pangkat beta sama dengan kalikan dNi alfa sama dengan 0. Bisa di sini jadi minus. Ya kan? Ini tadi dari persamaan ini, dari persamaan ini, sigma i, mui pangkat alfa, kita tuliskan mui pangkat alfa. Terus kemudian, mui pangkat beta, kan harusnya di sini kan plus. Ya, tapi kan di sini ada minus. Jadi, minus mui pangkat beta, berarti kan sama dengan sama dengan dNi alfa, berarti dikalikan dNi alfa sama dengan 0. Nah, dari sini, kuantitas dNi alfa itu bersifat independen. Sisi kiri persamaan kedua persamaan akan menjadi 0. Jadi, persamaannya akan menjadi tinggal mui alfa minus mui beta sama dengan 0. Sehingga mui alfa mui alfa akan sama dengan mui beta. gimana? i-nya ini, ini adalah komponen 1, 2, 3, sampai n. Komponennya, i-nya itu adalah komponennya. Nah, sementara i-nya ini kan komponennya. Bisa komponen 1, 2, 3, sampai komponen n. Nah, di sini, ini bisa sama dengan sampai mui pangkatnya adalah pi. Ya, pi-nya ini fasenya. Tergantung ada berapa macam fase di sini. Kalau misalnya cuma alfa dan beta, ya alfa dan beta saja. Misalnya ada gamma. Nah, berarti kan tergantung ini berapa banyak fasenya. Itu ya. Itu untuk yang definisi dari pesamaan ini. Kenapa kok tiba-tiba menjadi mui alpha sekalian i alpha sama dengan nol. Itu karena untuk sistem tertutup sebagai berikut. Terus kemudian dari penurunan ini kita akan perolehkan mui alpha sama dengan mui beta. mui pangkat alpha sama dengan mui pangkat beta sama dengan titik-titik mui pangkat pi. Yang mana i-nya ini adalah komponennya 1, 2, 3, sampai n. V-nya di sini, pangkat V-nya ini itu adalah jumlah fasenya. Fasenya bisa alfa, beta, dan seterusnya. Terus kemudian beberapa fase pada T dan P yang sama berada pada kesetimbangan etika potensi kimia dari masing-masing spesies adalah sama di semua fase. Nah, di sini maksudnya adalah ketika fasenya multiple di beberapa fase pada T dan P yang sama. Pada saat kondisi T dan P yang sama yang berada pada kesetimbangan ketika potensi kimia dari masing-masing spesiesnya itu adalah sama di semua fase. Jadi, nilai potensi kimianya adalah sama. Kenapa kok ini bisa jadi sama dengan mui pangkat alfa, kok sama dengan mui pangkat beta, dan seterusnya. Itu karena itu pada saat kondisinya T dan P-nya adalah sama yang berada pada kesetimbangan. Sehingga potensi kimianya itu sama untuk setiap fase. Sebelum saya lanjut, apa ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Untuk pengertian tadi ini mulai dari fundamental property relation sampai dengan chemical potential dan fase equilibria. Jadi, kita ini di sini masih penurunan persamaan. supaya tidak langsung kenapa sih kita tidak langsung menuju ke contoh soal? Kenapa kok tidak langsung ke latihan-latihan soal? Kenapa kita harus belajar rumut-rumut ke penurunan persamaan-persamaan ini? Kenapa tidak langsung pakai persamaan jadi yang ada? Karena kita perlu tahu asal-muasalnya persamaan ini itu dari mana? Kenapa kok bisa jadi seperti ini? Itu kita perlu pelajari terlebih dahulu supaya jadi ketika kita mendapatkan persoalan kita sudah tahu dulu konsep dasarnya bagaimana sehingga dari persoalan nanti kita bisa langsung mengaplikasikan ke persamaan-persamaan yang sudah kita turunkan. Ketika dia open system bagaimana? close system bagaimana? Terus ketika dia berada pada kesitimbangan fase bagaimana? Persamaannya? dan lain sebagainya. Itu adalah tujuan-tujuan yang kita ingin terapkan dulu konsepnya itu di situ untuk yang persamaan-persamaan ini. Yang ingin ditanyakan? jika tidak ada kita langsung ke partial properties partial properties jadi disini properties properties ini kan saya tadi sudah bilang saya sempat singgung kita definisikan sebagai M propertiesnya itu kita definisikan sebagai M M ini bisa kita gantikan untuk V, U, H, S, G jadi M persamaan asalnya itu adalah M M partial kalau untuk yang partial properties itu molar properties itu adalah ada strip di atasnya ada strip di atasnya ini artinya adalah partial ya partial itu persamaannya menjadi DNM per DNI pada P, T, N, J untuk untuk disini solution properties M nya itu bisa digantikan dengan V, U, H, S, G untuk partial properties dan pure juga sama kalau yang partial itu kan berarti ada strip di atasnya maksudnya partial ini gimana sih apa sih maksudnya partial terus apa sih maksudnya pure solution itu apa jadi kalau misalnya ini ya kita punya suatu larutan larutan ada larutan alkohol dan juga air larutan alkohol dan juga air suatu larutan lah larutan A yang mana di larutan A ini ada alkohol dan juga ada air yaudah itu sebagai si solution nya gitu ya solution nya terus kemudian di dalam larutan tersebut kan ada si alkohol dan juga air jadi itu adalah partial properties nya atau sebagai ya kan itu adalah campuran kan campuran dari alkohol dan juga air berapa sih alkoholnya berapa sih airnya parsialnya gitu ya makanya didefinisikan disini ada strip nya terus kemudian ada I nya ya I nya itu apa sih ya itu tadi misalnya si alkohol itu sebagai komponen satu maka disini nanti M satu strip atas ini itu artinya berarti untuk properties nya M ya kan properties M ini untuk komponen alkohol misalnya satu ya alkohol untuk yang parsial gitu ya nah kalau yang pure spesies kalau pure spesies ini artinya adalah ya kayak misalnya disitu adanya adalah air murni saja berarti kan pure air saja gitu berarti kan M untuk air murni I nya itu adalah komponennya yang mana disini mu I sama dengan energi Gibbs parsial I nah kita langsung saja jadi ini ada contoh soal ya contoh soal jadi ada air dan juga alkohol ya mula-mula di suatu baker glass ada air dan juga ada alkohol nah disini mula-mula itu ditepesi oleh pure water jadi ditetesi oleh pure water jadi mula-mula sudah ada alkohol dan air dalam suatu baker glass kemudian ditetesi dengan pure water yang memiliki mol delta NW dan volume per molnya adalah VW ditetesi nah disini air alkohol dan water yang ada di dalam baker glass ini memiliki volume mula-mula solution yaitu sebagai V1 dan ada V akhir V final solutionnya sebagai V2 jadi bisa bayangkan ya jadi di dalam suatu baker glass mula-mula ada air dan juga alkohol yang memiliki volume mula-mula yaitu V1 kemudian kita tambahin air murni kita tambahin air murni itu sebesar delta NW dengan volume per molnya VW sehingga kita peroleh volume akhirnya yaitu sebagai V2 terus pertanyaannya disini ini bagaimana physical interpretation-nya yang bisa diberikan dari partial property equation itu dari persoalan yang ada ini jadi bagaimana bagaimana disini saat mula-mula kita kan punya delta NV nah apa sih delta NV itu kan perubahan dari volume akhir dikurangi volume awal nah kenapa kok selalu dikalikan dengan N si bu kok ribet ini ada NN-nya itu kenapa itu karena disini itu kan adalah ingat tadi dia bilang adalah volume per mol ingat kita tadi sudah awal dibilang molar kita udah membahas dari awal itu adalah molar molar karena kita disini adalah molar berarti volume disini yang dimaksud adalah volume molar kalau volume molar itu artinya bahwa satuan dari volume sendiri adalah volume itu kan satunya bisa cm3 DM3 Titer atau apapun itu yang satunya volume per mol sehingga untuk mencari volumenya ini kan per mol volume molar jadi kita perlu kalikan dengan yang namanya mol perubahannya kita perlu kalikan dengan mol perubahan dari V2 N2 V2 sama minus N1 V1 itu sama dengan VW kalikan delta NW ini ya VW kalikan delta NW itu untuk pure water untuk pure water ketika ditambahkan pure water maka disini VW kalikan delta NW nah delta NV itu bisa kita tuliskan delta NW kalikan VW terus kemudian di atas ini ada garisnya ini nah ini itu adalah menunjukkan volume molar efektif air dalam larutan akhir kurang dari volume molar air murni pada T dan P yang sama nah ketika disini ada volume molar efektifnya ada koreksinya adalah volume molar efektif air dalam larutan tersebut dalam larutan akhir tersebut kurang dari volume molar air 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 murni pada T dan P yang sama nah kemudian VW ini bisa pindah ruas jadi sebagai berikut delta NV per delta NW kemudian karena ini tuh ditetesin drop ya kan per tetes per tetes jadi perubahannya itu sangat kecil ya kan sehingga ini kita buat delta NW nya itu adalah limit NW mendekati delta NW mendekati 0 sehingga kita peroleh persamaannya adalah sebagai berikut VW yang ada garis atasnya menjadi delta NV per delta NW pada P koma T pada N alkohol ya ketika disini karena disini VW ini adalah volume paksial air dalam rautan yang menunjukkan laju perubahan volume total rautan dengan NW pada T koma P dan N alkohol konstan untuk komposisi tertentu terus kemudian disini ada yang kurang sepertinya ya kita lanjutkan saja dari sini dari sini kita lanjutkan minta dia ada yang kurang sepertinya dari setelah itu setelah itu ya disini DNV sama dengan VW DNW nah ini VW-nya VW parsial jadi kenapa sih buku kita rumit-rumit pakai VW VW parsial nah itu tadi kan kondisinya ketika pure water kan yang diteteskan ya ketika misalnya ini tuh adalah bukan pure water tapi volumenya T adalah volume parsial gitu ya jadi disini kalau bukan pure atau airnya ini adalah parsial sehingga disini kan menjadi VW ini nah VW bar ini ya disini keterangannya VW bar ini bisa sama dengan VW jadi awal muasalnya asal muasalnya DNV ini ya asalnya itu DNV-nya itu adalah sama dengan ini sama dengan VW bar dari DNW tetapi ketika dia pure ya ini saya tuliskan ketika dia pure spesies pure water ya ketika dia pure water maka VW-nya ini VW bar-nya sama dengan VW tapi kalau dia nggak pure water atau parsial maka disini ada VW bar-nya ya ketika larutan adalah pure water ketika tidak pure water maka disini ini adalah VW bar ini hasil akhirnya jadi DNV-nya akan kembali lagi ke persamaan kalau misalnya pure water tinggal menjadi VW dnv oke ini ada yang bertanya maaf Bu ini bertanya untuk perbedaan partial properties dan pure spesies properties itu bagaimana terus kemudian definisi dari partial properties itu seperti apa oke baik saya akan jelaskan ulang untuk yang partial properties dan juga untuk yang pure property sebentar ya terima kasih terima kasih Terima kasih. Jadi saya ulang kembali ke yang bagian ini tadi, partial properties. Apa sih yang maksudnya partial properties, pure properties, ini tuh bagaimana? Jadi seperti yang ini tadi, contohnya ini, alkohol plus water, ya kan? Alkohol plus water. Di sini ada air sama alkohol sebagai suatu campuran, ya, suatu campuran. Nah, terus kemudian, kita ini kan ada alkohol sama air yang ada di dalam larutan ini. Nah, terus kemudian kalau misalnya, apa sih yang dimaksud dengan solution? Solution ya sudah pasti larutan campuran itu, ya, campuran alkohol dan air. Sementara kalau partialnya itu apa? Partialnya itu ya, berapa sih alkoholnya, berapa sih waternya? Jadi per partial gitu ya, per partialnya berapa alkoholnya, berapa waternya. Terus kemudian di sini, kalau yang namanya properties, ya, yang namanya properties, properties, ini tuh ada volume properties itu, ya, properties atau yang kita definisikan sebagai M, ini bisa digantikan dengan volume U, H, S, dan juga G. Nah, sementara kalau pure, ya pure itu ya cuma air murni saja, tidak ada campuran komponen yang lain, itu yang namanya pure spesies. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya lagi, nanti kita akan ada contoh soal, gitu ya. Untuk lebih jelas lagi, kita akan ada yang namanya contoh soal. Jadi kalau misalnya yang, untuk yang pure bagaimana, untuk partial bagaimana, itu nanti kita akan ada yang namanya contoh soal, gitu. Oke, kalau di sini, kita lanjut dulu, nanti saya akan jelaskan ke belakang seiring ini, mungkin nanti kalau misalnya saya jelaskan dengan kata-kata, itu akan sulit diterima, jadi nanti kita langsung akan ada contoh soal. Kita selesaikan dulu persamaan yang ada di sini. Jadi, untuk diferensial dari NM tadi, ini kan tadi persamaannya, DNM, terus kemudian del NM per del P, pada T, N pada DP, del NM per del T pada P, N konstan DT, plus sigma I, MI, parsial, kalikan DNI. Jadi, di sini ya, DNI sama dengan XDNI and DNXI. DNI itu bisa kita turunkan jadi XDNI plus NDXI, sehingga DNM sama dengan NDM plus MDN. Maka, kita bisa dapatkan di sini, kita bisa dapatkan di sini, yaitu, M sama dengan sigma I XI kali MI, NM-nya sigma I NI kalikan MI parsial. terus kemudian, DNM per del P, pada DP, del N per del T, DT, plus sigma XI DNI parsial. Ini, ini, persamaannya di sini. Nah, ini bagaimana kalau bisa dapat seperti ini? Kita langsung turunkan saja persamaannya. Jadi, di sini, ya, jadi di sini, asalnya itu persamaannya adalah DLNM, sama dengan, tuliskan persamaannya, di sini, di sini, DL, buka kurung, NM, per del P, Pada T, N, DP, ya, plus kita untuk, del NM, per del T Pada, ini, P, N, DT. Kemudian, plus ini Z, ini untuk yang open system, ya, sigma I, kemudian, berkurung, del NM, per del NI, pada P, T, NJ, ini DMI, terus kemudian, dari sini, ya, dari sini, DNM, sama dengan, N-nya kita keluarkan, N-nya kita keluarkan, jadi di sini tinggal, del M, per del P, pada, pada T, koma, X, ya, Dp, plus, del M, per del T, pada P, N DT ini X ya, maaf ini X T, X DT plus sigma I ini itu bisa kita tuliskan MI parsial kalikan dengan DNA jadi yang ini bisa kita definisikan sebagai MI parsial kenapa kalau disini T, X karena kita tadi dibilang disini N nya ini dikeluarkan N nya dikeluarkan, maka dikalikan dengan fraksinya kalau N nya sudah keluar, berarti kan mau total kalikan dengan fraksinya gitu maksud saya nah disini kita punya persamaan bahwa NI sama dengan XI kali N benar ya untuk komponen I mol untuk komponen I adalah fraksi kalikan mol total terus kemudian kalau diturunkan menjadi DNI yang tadi sudah saya tunjukkan itu sama dengan XI DN plus N DXI yang diturunkan menjadi sebagai berikut terus kemudian sehingga kalau DNM sama dengan N kali DN plus M kali DN N ini ya nah maka 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 DNM ini kita tuliskan N kali DM plus M kali DN sama dengan kita tulis lagi masih sama ya N DL DLM per DLP T koma X DP plus DLM per DLT pada P koma X DT plus nah ini sigma I kali MI parsial DNI nya apa? DNI nya kita masukkan ini XI kali DN N XI kali DN plus N DXI nah udah ya kita masukkan DNM nya kita ganti yang ini terus DNI nya kita ganti yang ini setelah kita dapatkan persamaan ini kita kelompokkan mana yang DM ya yang DM dan mana yang DN gitu ya mana yang D ini yang N ya oh mana yang N mana yang M gitu ya kita kelompokkan terlebih dahulu mana yang N mana yang DN mana yang N mana yang DN kita kelompokkan berdasarkan mana yang N dan mana yang DN di sini kita kelompokkan terlebih dahulu berarti dari persamaan tadi yang termasuk di N kita buka kurung di sini yang N tadi ada DM minus DLM per DLP T, X DP minus DLM per DLT pada P, X konstan ya DT minus sigma I MI parsial D, X, I tutup kurung ini kalikan dengan N terus kemudian plus mana yang D, N itu adalah M M minus sigma I MI parsial kali D, X, I kali X, I oh, kali X, I D, N ini ya ini ya terus kemudian kemudian dari sini kemudian dari sini kita turunkan terhadap N sehingga sehingga ini adalah 0 ini adalah 0 kita turunkan terhadap N jadi ketika N-nya itu disini kita turunkan terhadap N disini itu sama dengan 0 terus kemudian sehingga ini sama dengan 0 yang ada disini ini adalah 0 ya kita turunkan terhadap N ini adalah 0 sehingga persamaannya tinggal yang atas ini persamaannya tinggal yang atas ini ini disebut persamaan gives to him equation persamannya menjadi persamaan gives to him equation gives to him gitu nah maka persamannya tadi jadi yang seperti ini gives to him equation kenapa kalau dari persamaan ini jadi persamaan ini ya tadi yang sudah saya turunkan itu adalah sebagai berikut nah terus ini untuk campuran partial properties jadi disini ada yang partial properties ini ada dua komponen ada komponen 1 dan juga komponen 2 nah M-nya ini tadi sebagai properties-nya itu tinggal XI kali M partial 1 plus X2 kali M partial 2 kemudian itu diturunkan seperti biasa DM-nya jadi X1 DM1 plus M1 DX1 dan seterusnya terus kemudian dari persamaan ini X1 DM1 plus X2 DM2 itu sama dengan 0 dari persamaan Gibbs-Duhem itu tadi pada T dan P yang konstan itu X1 kali DM1 plus X2 kali DM2 itu sama dengan 0 terus kemudian terus kemudian X1 kali DM1 tadi kenapa X1 plus X2 itu sama dengan 1 sementara DX1 sama dengan minus DX2 maka DM sama dengan M1 DX1 minus M2 DX1 ini kenapa kok tinggal yang ini saja karena ini tadi X1 plus DM1 plus X2 DM2 itu sama dengan 0 ini kita peroleh dari persamaan Duhem equation kok bisa itu tadi adalah yang ini ya nah ini kita anggap 0 ini 0 sehingga kan disini kan persamaannya tinggal sigma XI DMI nah XI nya misalnya sigma kan perjumlahannya X komponen 1 DM1 bar plus X2 DM2 bar itu sama dengan 0 maka dapat dari situ diperoleh dari persamaan tersebut ya jadi dari sini ya dari Duhem equation ini harusnya ada sama dengan 0 ini kurang ini harusnya ada sama dengan 0 ini ketika kita ingin aplikasikan kepersamaan ini ini kita coret ini kita coret sehingga kita hanya fokus pada persamaan ini sigma XI DMI ya DMI bar sama dengan 0 ya kita abaikan yang ini kita coret tinggal yang di belakang sigma XI DMI bar sama dengan 0 nah sigma itu adalah penjumlahan X fraksi untuk komponen I ya berarti kan untuk komponen I 1 kali kan DMI bar ya DMI nya kan nanti komponen 1 bar namanya penjumlahan plus X2 DM2 bar sama dengan 0 sehingga karena X1 plus X2 namanya juga fraksi ketika dijumlahkan sama dengan 1 maka DX1 nya sama dengan minus DX2 sehingga persamaan DM ini tadi ini sama ini tinggal 0 tinggal M1 bar kali DX1 minus ya kan M2 bar ini DX nya menjadi minus DX1 ini tadi ya jadi ada minusnya tuh terus DM per DX nya tinggal persamaan sebagai berikut nah terus kemudian partial property untuk komponen 1 persamaannya adalah sebagai berikut partial property untuk komponen 2 adalah sebagai berikut kalau bisa dapat dari mana persamaan A1 sama persamaan 2 ini ini kita peroleh dari equation A dan juga equation D ya untuk membuktikannya kita bisa lihat dari grafik ini ya dari grafik ini ya kan DM per DX nya apa DM per DX nya itu apa ini dari M DM per DX1 ya kan kita tanyakan DM per DX1 M per DX1 yang di bawah ini ya itu sama dengan itu M kali I2 X1 minus 0 jadi X1 terus I2 nya ya I2 nya kita tinggal pindah ruas jadi persamaannya sebagai berikut terus DM per DX1 juga ini bisa kita peroleh dari DM per DX1 itu tinggal I1 minus I2 per 1 minus 0 ini I2 1 minus 0 sehingga I1 sama dengan I2 demikian sehingga persamaan yang akan menjadi M plus X2 DM kali ini per DX1 itu sama dengan yang ini untuk komponen 2 pun juga sama persamaannya akan menjadi sebagai berikut nah ini ada contoh soal silakan saya berikan waktu 15 menit dikerjakan nanti setelah itu kita bahas bersama jadi soalnya ini adalah contoh yang tadi ditanyakan tentang yang namanya parsial pure dan solution itu tadi apa yang pembedakan nah ini adalah contoh dari yang namanya parsial molar atau partial properties disini kita akan mencari volume parsial jadi di suatu laboratorium diperlukan 1000 mili larutan antibeku yang terdiri dari 40% mol metanol dan 60% mol air berapa volume metanol dan air pada 25 derajat yang harus ditambahkan untuk mendapatkan larutan antibeku untuk mendapatkan larutan antibeku 1000 mili pada 25 derajat data-datanya ada BM sama Rho jadi kita menggunakan berangkat dari volume parsial berangkat dari volume molar nah kita cari dulu volume molarnya berapa dari BM sama Rho nya terus kemudian kita cari volume molar campurannya yaitu dengan dikalikan dengan persentase berapa mol dan berapa apa ini namanya airnya ya setelah itu baru kita kita bisa dapat kita ingin mencari berapa volume yang ditambahkan untuk metanolnya berapa jadi kita punya kita punya larutan metanol sama air metanolnya ini punya data-data BM sama Rho airnya pun demikian nah kita ingin membuat larutan antibeku sebanyak 1000 mili bayangkan 1000 mili yang mana larutan anti buku 1000 mili ini kita bentuk dari penambahan 40% mol metanol 60% mol air nah 40 metanol 60 air ini volumenya berapa untuk yang metanol yang ditambahkan dan air yang ditambahkan ini itu termasuk dalam yang namanya berapa kita ingin cari volume yang ingin ditambahkan dari metanol dan juga airnya nah itu yang dicari menggunakan kita mengerjakan ini menggunakan persamaan yang sudah kita pelajari di kimia dasar yang lalu jadi ini kita belum menerapkan mencari menggunakan persamaan termodinamika tetapi kita menggunakan persamaan yang ada di kimia dasar yang lalu jadi hanya menggunakan sifat-sifat propertisnya yaitu BM dan juga Rho silahkan saya berikan waktu kurang lebih di 15 menit untuk mengerjakannya tolong dikerjakan di selembar kertas nanti kita bahas bersama bagaimana cara mencarinya dan nanti dari sini dari soal ini kalian akan jadi mengetahui apa definisi parsial apa yang definisi murni pure gitu ya silakan dikerjakan terima kasih Terima kasih. 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 Bagaimana apa para pour Aus darein. terima kasih. gigantius. soal ini selamat menikmati 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 mencoba untuk menjawab soal ini tidak apa-apa, kalau salah ya kita bahas bersama-sama ada yang ketemu jawabannya berapa banyak metanol dan air yang ditambahkan dari untuk membuat lalu tananan anti beku, jadi jumlah metanol sama airnya kalau di jumlah harus seribu ya Atau kurang lebih sekitar seribu. Ada yang sudah menemukan jawabannya? Oh ya, silakan Kevin ya. Silakan Kevin, mungkin bisa. Men-sharekan jawabannya. Oke, sebentar. Oke, baik. Silakan ya Kevin. Jika sudah selesai scan-nya, bisa men-sharekan jawabannya kepada teman-temannya dan dibantu untuk menjelaskan ke teman-temannya. Iya, silakan. Sudah bisa belum? Tadi sudah saya multiple. Sudah terlihat, Bu. Sudah, ya. Sudah, Kevin. Oh ya, ini jadi awalnya itu pakai, ya itu jadikan kalau V-nya ditambah itu harusnya seribu. Jadi, dari ini, kan V dulu SMA itu rumusnya Rho sama dengan M per V. Jadi, V itu M per Rho. Gitu. Terus, M di sini kan mol dikali MR. Jadi, dipecah gitu. Terus, mol-nya tiap senyawa itu kan fraksi mol-nya dikali N totalnya yang di kanan ini. Terus, dimasukin angka-angkanya dapat N total ini. Dari N total ini, tak kembalikan di persamaannya V-nya itu. V kan tadi M per Rho, dipecah jadi N kali MR. Terus, N itu kan fraksi mol dikali N totalnya. Terus, tak masukin angka-angkanya. Sekarang sudah punya N totalnya, dapat volumenya segini. Akhirnya sama. Caranya, cuma MR sama densitasnya beda. Jadi, dapat segini jawabannya. Jadi, ketika di jumlah kurang lebih hampir seribu ya hasilnya. 600,001 ya kayaknya itu ya. 0,05 seperti yang. Oh ya, enggak apa-apa. Berarti pokoknya kurang lebih hasilnya adalah sama tadi, yaitu kita peroleh seribu. Oke, baik. Terima kasih, Kevin. Semuanya sama ya jawabannya dengan Kevin. Jika ada yang berbeda, nanti silakan mencocokkan jawaban dengan Kevin. Terus, kemudian dari situ ya. Dari situ kita mengetahui, jadi pertama tadi, yang langkah pertama kita perlu cari itu adalah dengan mencari dari yang namanya volume volumen molarnya. Volume molarnya. Jadi, langkah awal yang kita perlu cari itu tadi adalah dari volume molarnya. Volume molarnya. Volume molar. Yang mana kalau volume molar ini satuannya adalah CM mangga 3 per mol. Nah, volume molar ini tadi sudah dijelaskan juga dari sama Kevin, bahwa persamaannya adalah kita peroleh dari BM per Rho. Atau densitas ya. BM per Rho atau densitas. Nah, dari volume molar ini, nanti kita bisa dapat volume untuk yang namanya H2O, dan juga volume yang namanya untuk volume molar untuk metanol. Volume dari H2O ataupun dari metanol. Jadi, ini BM-nya H2O. Tadi kan sudah dapat 18 per Rho-nya H2O 0,196. Terus, ini juga 32 per Rho-nya 0,786. Nanti dapat nilainya berapa. Ini satuannya, ini adalah volume mol. Volume molar. CM pangkat 3 per mol. Nah, terus kemudian ada yang namanya kita mencari volume persialnya. Nah, tadi yang ditanyakan apa sih yang namanya volume persial, apa sih yang namanya dengan volume pure. Jadi, ibaratnya tadi ya. Kalau saya ibaratkan. Semisalnya ini tadi ada yang namanya Becker Glass. Semisalnya ini tadi ada yang namanya Becker Glass. Becker Glass. Ingin ditambahin 40% metanol dan 60% air. 40% metanol dan 60% air. 40% metanol dan 60% air. Nah, sekarang airnya ini kan 60%. Jadi, kalau misalnya 40% metanol dan 60% air. Nah, ini kan akan masuk ke dalam sini untuk menjadi suatu larutan anti-peku. Nah, air itu kan mula-mula mempunyai BM-nya itu kan adalah 18. Murninya itu air, BM-nya adalah 18. Nah, ketika dia masuk ke dalam suatu larutan, yang menempati suatu larutan, dengan komposisi tertentu, dia akan menempati ruangnya kan tidak 18-10. Jadi, bergantung pada presentasenya. Bisa jadi menjadi 14. Jadi, tergantung pada presentasenya itu sendiri. Jadi, tidak selalu 18, tapi bisa menjadi ini tadi adalah 14. Jadi, yang namanya volume molar parsial, itu dapat diartikan suatu kontribusi, sebuah komponen terhadap volume sampel dengan volume totalnya. Volume molar parsial ini adalah suatu campuran yang dapat berubah-berubah komponennya tergantung pada komposisi campuran. Jadi, misalnya komposisinya 40-60. Jadi, volume molar parsial ini berubah-ubah tergantung dari komposisinya. Jadi, misalnya tadi saya bilang, 1 mol H2O itu kan, misalnya BM-nya 18 ini ya. 18 cm pangkat 3, misalnya. Kemudian, ini sebagai volume molar air murni. Jadi, misalnya air, misalnya air itu BM-nya 18, terus kemudian ini kan dibagi rho, kan rho-nya sekian, kurang lebih tadi hasilnya 18, sekian ya. 18, sekian cm kubik per mol. Ini sebagai volume molar murninya. Volume molar murninya. Ini juga sebagai volume molar murninya. Tetapi, ketika dia dicampurkan, misalnya dengan metanol ini tadi, ini kan akan ada perbedaan kenaikan volume antara air dalam molekul yang disebabkan adanya volume molar. Pada dasarnya, volume yang ditempati air bergantung pada molekul-molekul yang mengelilinginya. Sehingga, air tersebut dikelilingi oleh metanol. Hal ini yang menyebabkan air tersebut, misalnya dari yang 18 hanya menempati 14. 14 cm pangkat 3. Jadi, misalnya tadi ini harusnya 18, terus kan dia hanya menempati 60%. Kalau dia hanya menempati 60%, berarti kan 18 x 60, misalnya hanya ada 10. 10. 60%-nya kan 10. Sehingga dia hanya menempati 10 cm pangkat 3. Kalau murninya itu kan 18. Nah, kalau parsialnya dia menjadi 10. Jadi, kayak dia hanya menempati bergantung dari komposisinya ini. Karena apa? Karena dia dikelilingi, ini kan 18 jadi 10, kemudian dikelilingi dengan yang lainnya adalah metanolnya. Itu yang namanya disebut dengan volume parsial. Nah, oleh karena itu, di sini volumenya, persamaannya akan menjadi 0,4 dari metanol, dikalikan volume metanol ini ya, volume metanol, berapa hasilnya? Ditambah, tadi yang sudah dijelaskan Kevin juga, 0,6, dikalikan dengan volume A2O-nya. Nah, nanti di sini akan kita peroleh volumenya sama dengan berapa. Ini nanti satuannya adalah volume Cm pangkat 3 per mol. Ini sebagai volume parsial ya, jadi 0,4 kali volume metanol ini sebagai volume parsialnya. Terus kemudian akan dapat volume mol-nya. Nah, terus dari sini kita baru bisa mencari, mencari yang namanya N total atau mol total. Tadi yang sudah dijelaskan sama Kevin juga, mol total ini bisa kita peroleh dari volume A yang kita harapkan tadi adalah 1000. Per volume A ini yang kita dapat di sini, yang Cm pangkat 3 per mol ini. Sehingga kan kita dapat N totalnya berapa, kemudian baru kita bisa dapat N1 sama dengan fraksinya 0,4, dikalikan dengan N totalnya, terus N2 0,6, dikalikan dengan N totalnya, terus setelah dapat mol-nya ini berapa, baru kita bisa lanjut mencari yang namanya volume 1 atau volume dari 0,6 ya, ini untuk yang akhir, terus kemudian ini untuk yang metanol. Terus kemudian dari sini, tinggal volume 1-nya adalah dari volume H2O tadi, yang volume molarnya ya, volume molar H2O, yang satuannya adalah Cm pangkat 3 per mol ini tadi, yang dari Bm per roh, ditambah dengan, ini dikalikan dengan N1, dikalikan dengan N1 yang ini tadi ya, N1-nya si ini tadi, yang ada di sini. terus kemudian V2-nya sama dengan volume molar metanol, yang satuannya Cm pangkat 3 per mol tadi, dikalikan dengan N2, baru nanti dapat nilai volumenya. hasilnya adalah 600, ini adalah 399,70, ini adalah 600,29, ini adalah bagaimana kita mencari volume yang perlu ditambahkan untuk membuat larutan anti peku ini. Ini masih berdasarkan persamaan yang ada jenisnya dasar, jadi kita berangkatnya dari Bm per roh. Terus kita lanjut ke example 11.3. Nah ini, kalau di example ini, ini sama ingin membuat larutan anti peku, tetapi di sini perbedaannya, kita akan menggunakan persamaan yang kita pelajari barusan di termodinamika ini. Jadi di suatu laboratorium kita ingin membuat 2000 mili larutan anti peku, larutan anti peku solution itu, yang mana mengandung 30% metanol dan 70% air. Jadi di dalam larutan anti peku ini ada 30% metanol dan 70% air. Terus kemudian berapa volume metanol dan air yang perlu ditambahkan pada suhu 25 derajat, jadi kalau yang tadi itu juga sama, tapi 60-40, tapi di sini 30-70, sama pada suhu 25, tapi di sini yang ingin ditambahkan sepanjang hingga kita mendapatkan volume larutan anti peku ini adalah 2000 mililiter. Nah, di sini data yang diketahui dari soal itu bukan Bm sama roh, tetapi yang diketahui adalah volume molar, parsial, dan volume molar pure. Volume molar parsialnya untuk metanol adalah sekian, untuk air adalah sekian. Metanol sebagai komponen satu, air sebagai komponen dua. Bebas ya penamaan komponen satu dan komponen duanya. Begitu pula untuk volume molar pure-nya adalah sebagai berikut. Jadi ada yang parsial dan juga ada yang pure. Apa yang membedakan parsial dan pure? Yaitu tadi yang saya bilang, kalau misalnya yang parsial, itu adalah tergantung dari komposisinya. Kalau misalnya komposisi dari komponen tersebut, jadi nggak pure gitu. Kalau pure-nya ini kan tadi air itu adalah 18, sementara kalau metanol itu kan, sebentar, ini kayaknya ada keliru, saya input datanya ada yang keliru. Kalau yang parsial, disini ada 38, dan juga 17, 40, dan... Oh iya, sudah benar. Sudah benar ya, oke. Sudah benar. Yang pure 40 dan juga 18. Oke. Jadi kalau yang metanol itu kan 40, pure-nya, airnya 18. Sementara kalau parsialnya ini kan tidak ya, tidak pas 18, dan ini tidak pas 40. Kalau misalnya yang tadi saya bilang, contohnya itu berarti kan dia ada pengaruh dari komposisi komponen tersebut. Nah, bersamaannya itu tinggal fraksi kalikan volume molar, fraksi kalikan dengan volume molarnya. Ya, ingat yang dikalikan adalah volume molarnya. Ini 0,3 kalikan volume molarnya, 0,7 kalikan volume molarnya. Sehingga kita peroleh untuk volume molarnya adalah sebagai berikut. Terus kemudian volume totalnya, yang diharapkan adalah 2000. Nah, volume total, untuk kita cari mol totalnya, tinggal volume total per volume molar. Kita dapat mol total, dikalikan fraksi masing-masing, kita dapat mol untuk metanol, dan mol untuk air. Setelah itu kita ingin mencari total volume setiap komponen yang harus ditambahkan, yang mana? Nah, untuk penambahan airnya ya kan, untuk penambahan air dan juga metanol, kita ingin membuat larutan parsial. Ingin membuat larutannya ini parsial dengan komposisi 3070. Tetapi air sama metanol yang kita tambahkan ke dalam itu tadi, itu kan pure kan? Mula-mulanya adalah pure. Belum ada campurannya ya. Mula-mula pure. Jadi molnya ini dikalikan dengan volume pure-nya. Itu sekian. 2017 ditambah 1.053. Ketika di jumlah, hasilnya tidak pas 2.000, tetapi hasilnya adalah 2.070. Jadi itu sudah pasti tidak pas ya, kalau misalnya dari perhitungan ini tidak pas. Berbeda sama perhitungan yang tadi. Karena kalau yang perhitungan yang tadi, yang di soal ini tadi, ini kan kita menggunakan persamaan kimia dasar, yang mana kita tidak tahu volume parsialnya. Jadi kita mengambil basisnya, volume parsialnya itu sama dengan volume pure-nya. Nah, kalau di sini, di soal ini kita tahu volume parsialnya berapa, sehingga untuk menghitung volume parsial molarnya ini, yang dikalikan dengan fraksinya, ini bisa kita peroleh menggunakan volume parsial ini. Tetapi untuk menambahkannya, kan kita ingin membuat larutan anti-peput, tadi kan 30-70 dari volume parsial. Tapi untuk menambahkannya, air yang perlu ditambahkan itu kan dari yang murninya. Jadi dari air murninya, pure-nya. Jadi dari volume molar yang pure-nya. Sehingga akan dapat persamaan seperti ini. Nah, tetapi kalau misalnya ingin membuat larutannya ideal, ini kan tadi parsial ya. Kalau misalnya ingin membuat larutannya ideal, berarti V-nya ini nanti tinggal dimasukkan dengan V yang pure. Jadi kalau ini tadi adalah untuk yang ketika ingin mencampurkan larutan parsial tadi, kalau yang ini ketika dia larutannya ideal, kita kayak yang tadi ya, untuk soal yang contohnya seperti yang kerjakan ini, yang kalian kerjakan ini tadi, ini kan menggunakan asumsi bahwa larutannya tadi adalah ideal. Jadi volume molarnya di sini, yang kita inputkan tadi adalah 40 dan juga 18. Tapi kalau misalnya ini, itu kita ketahui volume parsialnya. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Silakan, example 11.3. Ini dikerjakan ulang. Silakan saya beri waktu kurang lebih 5 menit. Silakan dikerjakan ulang. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan terlebih dahulu. Silakan pertanyaan, kalau ada pertanyaan, silakan diketikkan di kolom chat. Kerjakan dulu ya, example 11.3. Kerjakan ulang saja. Apakah hasilnya sama seperti yang ada di textbook? Kerjakan ulang. Oke. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Oke, baik, bagaimana sudah dikerjakan? Ini ada yang bertanya ya, ada yang bertanya, untuk larutan ideal, berarti volumenya, polar parsialnya sama seperti, ya, betul. Kalau misalnya untuk yang larutan yang ideal, kalau volume parsialnya itu tadi sama dengan volume pure-nya. Jadi yang ini, ya, kan, V sama dengan X1 kali volume parsial 1, plus X2 kali volume parsial 2. Nah, ini kan kita pakai yang volume parsial, karena sudah disoal dan diketahui. Tetapi kalau misalnya ingin mencari yang larutan idealnya, berarti kita pakai volume parsialnya di sini, ini 40, sekian, yang ini 18, sekian. Jadi nanti ketika dijumlakan di sini, ya, akan ketemunya pas 2.000. Terus ini tadi, saya rasa itu untuk yang volume parsial ini. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Jangan lupa berada sebiaya di sini. Atau ada yang masih bingung? Silahkan, tidak apa-apa. Kalau saat praktek lebih akurat menggunakan perhitungan yang volume yang parsial ya, Bu? Ya, betul. Kalau pada prakteknya, tapi kan kadang itu gini kondisinya, pada prakteknya kalau misalnya larutannya ini larutan-larutan seperti etanol, air, terus kemudian metanol atau larutan-larutan yang umum gitu ya, itu kan masih mungkin untuk didapatkan data-datanya, data volume parsialnya dan lain sebagainya. Di laboratorium pun biasanya juga sudah tersedia. Tetapi kalau misalnya kita berangkat dari nol, kita tidak tahu sama sekali volume parsialnya, mungkin kita bisa menggunakan dari, berangkat dari volume ideal. Terus kemudian, apakah itu akurat, Bu? Kalau misalnya kita menggunakan volume ideal. Nah, ini pastinya tidak selalu akurat. Terus bagaimana kita bisa membuat yang namanya trend-nya, yang seperti ada di figure 11.2. Silahkan kalau ingin melihat figure-nya di 11.2 di halaman 389. Nah, itu kan ada trend-nya bagaimana cara membuat. Jadi, kayak dilakukan percobaan ketika 0,2 berapa, 0,4 sampai 1. Itu kan nanti ada terbentuk suatu trend-nya. Itu ya. Itu yang tertampil di figure 11.2. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, ini eksempel yang terakhir di 11.4. Jadi, kita disuruh mencari entalpi larutan binar pada konstan P dan T. Terus, persamaan H-nya adalah sebagai berikut. Di mana H ini itu satuannya adalah Joule per mol. Terus, kita disuruh mencari H1 parsial dan H2 parsial sebagai fungsi dari X1, H1, dan H2. Terus, kemudian kita disuruh mencari H1 infinit dan H2 infinit. Ini kan simbolnya infinit. Terus, kemudian disini, kan kita punya persamaan sebagai berikut ya. Terus, disuruh menurunkan sebagai fungsi X1. Berarti kita turunkan disini sebagai yang namanya X1. Jadi, disini 400, kan tadi persamaan ini ya, 400 X1 plus 600 X2, dan seterusnya. Nah, 400 X1 plus 600 X2, dan seterusnya. Yang mana X2-nya kita inputkan 1 minus X1. Kok bisa? Karena yang namanya fraksi kalau di jumlah adalah 1. Jadi, kalau misalnya X1 yang diketahui X2-nya berapa, kita ditanyakan berat X2-nya tinggal 1 minus X1. Terus, kita inputkan sebagai berikut. Kita turunkan disini sehingga kita sederhanakan bisa dapat persamaan H-nya adalah minus 20 X1 pangkat 3 minus 180 X1 plus 600. Terus, kemudian kita turunkan DH per DX1 sebagai berikut. Terus, kemudian kita turunkan sebagai berikut. kemudian H1 parsialnya sama dengan H plus X2 DH per DX1. Kok bisa, Bu? Kok persamaannya ini? Ini kita peroleh dari persamaan ini tadi. Nah, yang sudah kita turunkan panjang ini, kita dapat persamaan ini. M1 parsial sama dengan M plus X2 DM per DX1. M, ingat tadi saya bilang di awal bisa digantikan G, H, S, U, dan juga V. Nah, kalau misalnya tadi danyakan H, beli tinggal H1 parsial sama dengan H plus X2 kali DH per DX1, dan H2-nya juga demikian. Sehingga kita dapatkan dari persamaan itu, inputkan H-nya, masukkan ini ya, X2 kita masukkan, DH per DX1-nya adalah sebagai berikut, sehingga H1-nya demikian. Terus, kemudian, H2 juga demikian, kita inputkan. Terus, kemudian, H1 adalah H pada saat X sama dengan 1. Ya, X1 sama dengan 1. Jadi, kita inputkan di sini X1-nya sama dengan 1. H2 itu saat X2-nya sama dengan 1. Kalau di sini X2-nya sama dengan 1, sementara di sini adalah X1, maka X1-nya sama dengan 1-X2, berarti X1-nya adalah 0. Kalau di saat di sini H1, saat X1 sama dengan 1, di sini H2, X2 sama dengan 1. Artinya, kalau X2 sama dengan 1, X1-nya 0. Saat X1 sama dengan 1, X2-nya adalah 0. Maka, dari sini kita akan dapat nilai H1 dan juga H2-nya. Kita lanjutkan ya di sini. Sebentar. Dari sini, kita kembali ke sini. Nah, berarti tadi H1-nya sama dengan, kita masukkan persamaannya, H1 adalah 600, minus H1 adalah 600, minus H1-180, minus H2-20, sama dengan 400 Joule per mol. disini kan nah sebentar ya sebentar H1 sama dengan disini oh ini sudah H1 parsial, ini H1 saja X1 sama dengan 1 X2 sama dengan 1 itu artinya kan 420 jadi dari sini H1 sama dengan 420 tadi ya minus 60 X1 kuadrat berarti kan 1 kuadrat 1 kuadrat plus 40 kalikan 1 pangkat 3 sama dengan 400 Joule per mol H1 itu ini H1 bar ya sama dengan saat X1 sama dengan 1 maka H1 bar sama dengan atau H1 parsial sama dengan ini ya ini ya H1 parsial H1 parsial kemudian H2 itu adalah saat X2 nya sama dengan 1 artinya artinya X1 nya 0 maka H2 parsialnya sama dengan H2 parsial tadi persamaannya adalah 600 plus 40 X1 600 plus 40 X1 pangkat 3 ya X1 nya 0 pangkat 3 maka hasilnya sama dengan 600 Joule per mol ini adalah H2 bar terus H2 infinitnya bagaimana H1 dan H2 infinitnya bagaimana H1 infinit ya H1 infinit itu saat X1 sama dengan 0 maka H1 infinitnya sama dengan 420 Joule per mol dan H2 infinit H2 infinit itu adalah saat X2 nya sama dengan 0 maka H2 infinit itu adalah sama dengan kalau X2 nya 0 berarti kan X1 nya sama dengan 1 berarti 600 ditambah 40 kali 1 pangkat 3 sama dengan 640 Joule per mol sebentar ini simbolnya di sini ini adalah sebagai berikut ini untuk yang mencari pada saat ketika kita punya suatu persamaan terus kemudian disuruh mencari berapa nilai H1 saat H1 bar dan juga H1 infinit ataupun H2 bar dan H2 infinit nya nanti ini silakan dikerjakan ulang supaya lebih memahaminya dari contoh dari contoh dari contoh soal ini apa yang ingin ditanyakan terlebih dahulu H1 bar dan H2 dan H2 infinit kenapa S1 dan X2 bisa di 0 jadi jadi ceritanya saya kembali lagi ke slide dulu ini ada yang pertanya kita kembali lagi di slide yang pertama untuk kan yang ini di example 11.4 kita disuruh mencari berapa sih H1 bar dan H2 bar nah itu kita turunkan dulu dari H ini kita turunkan jadi kita sederhanakan lebih tepatnya kita sederhanakan terhadap fungsi X1 slide itu kita turunkan terhadap DH per DX1 terus kemudian persamaan yang kita sudah selesaikan sebelumnya untuk M1 bar sama dengan M plus X2 DM per DX1 dan M2 bar sama dengan M min X1 DM per DX1 nah M nya itu bisa diganti dengan H G, U, V dan S nah ketika disini yang dianyakan H maka kita pakai H terus kita sudah dapat H1 bar dan juga H2 bar terus kemudian pengambilan titiknya Bu kok bisa ini kalau ketika H1 parsial itu ketika kita anggap X1 nya sama dengan 1 dan H2 parsial itu saat X2 nya sama dengan 1 kenapa seperti ini kalau misalnya demikian itu artinya apa sih kalau H1 bar X1 sama dengan 1 berarti kan di H1 bar ini kita anggap ketika volume kan ini parsial ya enthalpy parsialnya itu pada saat komponennya murni jadi gitu ya kalau X1 sama dengan 1 berarti kan komponen satunya ini adalah murni dan H2 bar itu pada saat komponennya ini adalah murni gitu ya murni jadi disini makanya seperti yang ada di kurva halaman 389 pun itu kan pada saat yang V1 V1 parsial ataupun V1 murni itu kan pada saat yang di yang di paling ujung itu yang di X1 nya saat 1 itu ya saat X1 nya 1 saat murni gitu ya jadi kan juga gitu ini kan komponennya tidak diketahui ya metanol air atau apapun tapi kalau misalnya tadi yang di eksempel kita kembali lagi di eksempel ini 11.3 ini kan volume parsial volume parsial molar volume parsial molarnya untuk metanol V1 bar nya itu 38 ini kan saat metanolnya kita anggap X1 nya itu 1 kurang lebih 1 dan juga airnya juga demikian kurang lebih di 1 untuk yang pure nya pun juga demikian kalau pure berarti yaudah fraksinya adalah 1 nah oleh karena itu disini ini juga untuk yang parsial kita anggap dia pure jadi kita anggap disini X1 nya itu adalah 1 di sekitaran angka 1 sini dan X2 nya itu adalah 1 nah terus kemudian kalau yang di whiteboard nya yang saya share ini di whiteboard ini saat ada satu parsial X1 nya 1 saat 2 parsial X2 nya adalah 1 sehingga kalau X2 nya 1 ini saya tuliskan lagi tadi kan sudah dibilang bahwa X1 plus X2 sama dengan 1 sehingga kalau misalnya X2 nya 0 berarti X1 nya sama dengan 1 min X2 sama dengan 1 min 0 sama dengan eh 1 min 1 sama dengan 0 jadi X1 nya disitu adalah 0 ini kenapa X1 nya disini 0 ya karena dari sini tadi 1 plus X2 sama dengan 1 ketika X2 nya 1 maka 1 min ini maaf 1 min 1 ya ini 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 1 min 1 ini 1 minus 1 sama maaf 1 minus 1 disini seharusnya 1 minus 1 sama dengan 0 gitu ya terus kalau yang parsial kenapa kok disini X1 nya 0 X2 nya 0 juga nah saat yang kita mencari X1 parsial dan X2 parsial yang infinite ya infinite dilution infinite dilution itu X1 nya itu adalah 0 artinya apa berarti kan pada saat untuk mencari entalpi 1 disini kan infinite ya infinite tak terhingga jadi kita anggap dia mendekati 0 ya tak terhingga mendekati 0 gitu ya terus maka disini X1 nya adalah larutannya mendekati 0 terus kalau H2 infinite berarti X komponen 2 nya yang mendekati 0 makanya disini X2 nya yang sama dengan 0 makanya kan kalau di textbook itu ya yang di kesimpulannya saya coba bantu share dulu yang ada di textbook sebentar saya carikan textbooknya textbook di halaman 390 oke saya bantu share dulu di halaman 390 ini ini kan tadi kan kita cari di penyelesaiannya ini ya kita cari H1 bar dan juga H2 bar H1 bar bersamaannya sekian H2 bar sekian nah terus kemudian ketika tadi H1 bar kita substitusikan ketika anggap X1 nya muri sama dengan 1 makanya di sini tinggal H1 saja tidak ada bar dan H2 nya juga kita anggap murni ketika X1 nya sama dengan 0 berarti X2 nya sama dengan 1 H1 nya adalah H2 nya adalah sekian untuk infinite dilution nya H1 infinite dan H2 infinitenya itu dari equation B dan C ini dari equation B dan C ketika X1 nya sama dengan 0 dan di sini kita peroleh H1 infinitenya demikian dan yang H2 infinitenya adalah demikian ini tadi H2 nya 420 H1 nya 420 H2 infinitenya adalah 640 kalau kenapa yang ini dianggap sama dengan 1 ya karena dianggap murni H2 nya juga X2 nya murni sama dengan 1 kalau infinitenya berarti yang terhingga limit hingganya itu adalah 0 sehingga kita peroleh H1 infinitenya dan H2 infinitenya demikian silakan untuk example 11.3 tadi kan sudah dikerjakan ulang nanti silakan di rumah masing-masing tidak perlu dikumpulkan untuk latihan saja ini ketika larutan anti bekunya 1000 kemudian persen mau metanol 40 air 60 jadi pakai soal yang ini tapi dengan data-data ini nanti dicari hasilnya bagaimana apakah sama dengan yang kalian hitung tadi atau berbeda untuk PR nya dikerjakan di rumah untuk dikerjakan di rumah ini nanti diganti 1000 mili anti beku terus kemudian 40% metanol 60% air dengan data-data ini silakan dikerjakan apakah sama dengan yang kalian kerjakan tadi PR nya tidak perlu dikumpulkan hanya untuk latihan soal saja supaya lebih memahami makna dari parsial-parsial dan pure ini nah sebelum saya akhiri perkuliannya disini saya ingin menutup dengan suatu kesimpulannya gimana kalau yang misalnya closed system itu tadi persamanya ini ya untuk total energy gipsnya untuk open system kita punya persamaan sebagai berikut terus ini ada mui yang mana mui ini adalah potensial kimianya terus kemudian untuk potensial kimia dan kestimbangan fasa ini ada tergantung terhadap fasenya kalau misalnya fasenya ada alpha dan beta adalah persamaannya demikian yang mana nilai potensial kimianya itu bisa sama ketika berada pada T dan P yang sama ketika pada kondisi setimbang pada saat kestimbangan berada pada T dan P yang sama maka nilai potensial kimianya bisa sama juga terus kemudian untuk persamaan parsial molar ingat tadi kita punya persamaan yang kita turunkan dari Gibbs-Duham Equation maka persamaannya adalah demikian dan untuk komponen satu dan komponen dua ini untuk komponen binar dua jadi kayak dua larutan untuk dua komponen saja maka persamaannya adalah demikian saya saya rasa ini adalah akhir dari perkulian kita pada kamis ini kita lanjut besok ya di hari Jumat di topik pertemuan yang ke-6 sebelum saya akhiri perkuliannya untuk absensi silahkan dinyalakan lebih dahulu untuk videonya semuanya menyalakan terlebih dulu videonya untuk absensi untuk halaman pertama saya potret terlebih dahulu kemudian untuk halaman kedua ini masih ada yang belum Amaris Doni Hilarie belum menyala oke sudah Doni belum Hilarie juga belum Doni Maria Hilarie yang belum oke baik tidak apa-apa oke siap saya potret dulu halaman yang keduanya oke sudah terima kasih semua atas kehadirannya pada pagi hari ini semoga semuanya bisa memahami materi yang saya sampaikan hari ini dan konsep-konsepnya karena ini penting untuk materi bab 11 yang kebelakang kita ketemu lagi besok jam 16.40 link zoom-nya sudah saya share di ULS terus kemudian nanti mungkin ini apa video untuk perkuliah hari ini nanti akan saya share juga supaya kalau misalnya dia yang ketinggalan tadi bisa mengulangnya terima kasih semua atas kehadirannya jangan lupa PR yang tadi saya sampaikan dikerjakan untuk latihan soal selamat pagi terima terima terima